Intro Saya sejak dulu emang suka isi ulang gak saling mas Pokoknya kalau sering capi pasti tau Lumayan banget kan isi ulang dikenalan sebotol cuman 5 ribu Nah kalau beli baru nih harganya bisa nyampe 25 ribuan Aman gak sih kan? Ya ini kan ada alatnya dikeluarin pabrik Bukan kita rakyat sendiri Selama kita memperhatikan faktor keselamatan Kayak isi di ruang terbuka Jauh dari sumber api atau listrik Pakai es batu juga biar alirannya lancar Selama ini aman sih Ini tuh lumayan kalau gas telekologram malam-malam habis Warung pada tutup atau emang gak ada kan langkah tuh ya Bisa kita pake ini Cara pasangnya juga gampang Nanti ingat bikin baso tahu Mokusnya pake gas ini Ya kalau baso tahu udah pastilah bahan utamanya tahu Masa paku payung Ada juga bawang putih Sama daging Daging apa aja? Daging tikus juga kalau suka-suka silahkan Kalau saya mah ogah Kalau saya ini pake daging ayam Udah mati emang ayamnya Jadi ini ayam tiran nih? Kalau dibilang ayam tiran Kesannya kayak abis mati ke wind destruk ya Ini mah mati dipotong Bukan bangke Aduh kaget saya tadi Isi tuh pikir aja Mana bisa masak ayam Engkau ayamnya masih hidup mas Ibu dari tadi jawabannya kaktus Anda juga sih Tanya-tanya terus Risih saya Bukannya bentuin Jadi ini daging tadi dicampur sama bawang putih Mau bawangnya digoreng dulu atau enggak Balik lagi ke selera Ini mah enggak Telur sama penyedap masakan Dicampurin juga Digiling Ya enggak apa-apa Bawangnya enggak digoreng juga Lada sama kalau digambur disatuin Terus digiling Awas Digilingnya lagi pakai air es Biar kenyal Nah Kalau udah digiling Campurin tuh tepung tapioca Diadunin Jangan masukin ke chopper lagi Bagusan diaduk pakai tangan kali mas Lebih nyampur Enggak usah ada biaya listrik Makanya kalau mas jalan-jalan ke luar negeri Di India tuh mereka pakai tangan langsung Jadi disini sih Masih pakai sendok Di India mah Enggak Langsung diobok-obok Pakai tangan Kelanjang Baru deh adonan bakso Kita masukin ke kulit tahu Nah kalau udah dicampurin Abis itu siap kita kukus Iya dikukus Kalau dikukus kan cuma butuh air Direbus aja Digoreng juga sebetulnya bisa Enak juga Tapi kalau digoreng kan harus beli minyak Polesterol jadi tinggi nanti Ini tuh bagusnya Selagi dikukus Atasnya ditutup Tapi Saya males Nambil tutup pancinya Sudah deh Yang penting kerekam ya Itu kan beli daging Sama tahunya kebanyakan tahu Dagingnya kita beli cuma sekilo Masih banyak sisa tahunya Sayang kalau dibuang Kita masak dulu aja Tahu kan gak bu Pertama kita iris bawang putih Bawang merah sama cabai Kalau suka pedas Bawangnya kita geprek gini mas Biar keluar seri patinya Rempah-rempah bawang sama cabai tadi Dimasukin ke minyak panas Sampai wangi Terus tambahin daun jeruk Jeruk kecil yang suka dipakai campuran sambal itu Ya daunnya aja Nah Tahasnya tumisannya itu disini Baru deh Toge atau kecambahnya kita masukin ke wajan Nah tambahin penyedap Nah tambahin penyedap Darum Mecin sama gula pasir Nah si agak lu enak tuh disini Kalau di luar tuh banyak oknum-oknum Yang biar hemat Toge-nya pake toge mentah Dari semis dulu Nah Harusnya kan kita beli tahu coklat kosong Tapi karena gak ada tuh tahu kongnya Yaudah kita pake tahu yang ini Bekas isi yang tadi dikeluarin Campurin lagi ke toge Pokoknya Jangan ada yang kebuang Mubazir Kalau udah Tauge-nya dimasukin ke tahu Tutup sama adonan encer Terigus sama air aja adonannya Gak usah ngebalut semua Nanti udah Nanti udah masuk wajan Juga bakal lumer Sambil berenggeku Ngukus tahu basirnya selesai Mantap buat buka puasa Nanti udah Sampai jumpa Terima kasih.